di sini juga kita temukan bentuk buah langka ini ya yang berada di tempat makom sini ini buahnya buah apa aku kurang tahu dan ini bunga-bunganya di sekitarnya makom waktu saat malam hari ini ya lho ya banyak sekali tanaman bunga yang ditanam di sekelilingnya tempat makom sini selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini ketemu di channel kembali lagi ya lho ya ketemu lagi di channelnya herlambang-lambang kita di sini tempatnya di tempatnya sesepuk yang ada di daerah sini ya yang ada di daerah Badan merubun nah ini saya temui saya mau menanyakan tentang perihal apa ya yang diketahui oleh Bantung Bukarin itu merupakan sebuah makom sebuah riziknya gua tanpa dan tak lupa tolong dibantu dalam like komentar subscribe-nya tak sampai dan makasih banyak semuanya semoga kalian semuanya selalu men-support mendukung dalam bayangan video ini dan mudah-mudahan pada pagi hari ini kita semuanya selalu dalam keadaan baik selalu dalam keadaan sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Amin dan semuanya atas kegiatan kita diperlancar segalanya diperlindungan kita rezeki kita rezeki yang barokah untuk keluarga kita yang semuanya yang ada di rumah dan kali ini saya akhirnya mendatangi sebuah musholah disini ya ini Mbak Cilkarim tuh pernah ceritanya pernah mimpi mimpi apa gimana aku kurang tahu kurang jelas tapi pernah ditemui sama Mbak Widjik mari kita datangi ini Mari kita kunjungi video kita liput dalam tayangan di videonya ya saya sambungi anda itu lu tanda begitu bikin jika iya 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 tapi diकun sesapa jumlah bahaya itu kiasinya ku watah terang ke tinggi kami selamat tangan bisa dikodong-kodong kebanyakan untuk kemarin doa dan berikut ini dan berikut ini dan berikut ini tiap-tiap bulannya suruh tinggalnya cuma baik-baik saja seperti ini dan berikut ini baik-baik saja baik-baik saja baik-baik saja berikut ini ketika saya berkata bagi saya dan berikut ini berikut ini seharusnya sehingga kepentingan kita akan menyebabkan kita akan menyebabkan kita akan menyebabkan kita akan menyebabkan kemikiran kita akan menyebabkan terutama dan mengeluarkan Anda di bawah ini dan mencoba itu dan kecuali Anda di bawah ini Terima kasih yang sogi-sogi gua gak diharapkan itu nah kali ini cacah-cacah ini berapa gimana lah langus tongkering itu dan yang untuk kami itu 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 lapisan itu waktama taksemi itu dan sarangan ngari itu 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 jadi ini ini aku stems ini setelah besok jadi menjadi pura lalu ada kan jauh itu masihnya tetapi隔logan ini tidak pernah ditandangkan maka tidak kebanyakan tapiada kita lah sedang harus kita CDC ngomong-ngomong itu, kakak ini harus dikenalkan sehingga belakang-belakang yang dikenalkan atau di buku ke pagi, atau di buku ke pagi, atau di buku ke pagi ya, dikenalkan saya sambung itu, kalau saya terus cakar di jauh bayar ini ngomong-ngomong itu, terutama malam jumat saya sudah sekitar lakang-malam, pula yang disetap . saya harus berpunyai pabaikan di sini ya, akhir-akhir tapi saya udah berpunyai, sekarang pertanyaan itu, punya belakang kemwapun itu sudah berpunyai ini sebuah bekas kandang ya, yang ada di sebelah selatannya Makom sebelah selatannya sungai catur yang ada di lokasi sini dan disana itu merupakan tempat makomnya mari kita datang untuk datang kesana ya tempat makomnya ada juga jenis tanaman kurma ini yang masih kecil yang belum berbuah ini kurmanya ini ya dan disini juga ada jenis tanaman gelengkeng merah ini rasanya manis sekali ini lho ya bisinya kecil-kecil buahnya tebal ini saya sekarang ini berada di sebelah beratnya makom dan jalan ini merupakan jalan arah menuju ke tempat makom ini ya tempat makom yang dikatakan Badrul Karim tadi letaknya disini letaknya berada di tengah sawah ini pesawan warga sekitar sini ini ada bentuk jungkutnya banyak sekali tempat makom-makom peninggalan bersejarah ini bisa juga dijadikan tempat cakar budaya ini assalamualaikum mbak ini kang wayah badin direk libut beradaannya makom ini ini makom yang diceritakan sama mbak Jul Karim tadi nah ini makomnya jadi makom ini merupakan makom sesepuh yang sudah lama sekali ini ya beradaannya makom ini beliau meninggalnya tahun berapa itu tidak ada yang tahu dan dimakomkan disini mulai tahun berapa itu masyarakat sini juga tidak ada yang tahu dan makom ini masih memakai batu pisan ini ya makom ini dianggap oleh masyarakat sekitar sini merupakan tempat makom sesepuh yang berada di timurnya di Sanggumer makom beliau ini berada di tengah sawah dan persawan warga sekitar sini dikelilingi oleh aliran sungai ya aliran sungai yang besar aliran sungai catur jadi keberadaan makom ini berada di tengah pulau makanya tempat lokasi ini dikatakan lokasi daerah pulau dan alhamdulillah makom ini masih terawat sampai sekarang ini juga ada juru kuncinya di setiap malam jumat itu biasanya ada orang yang mendatangi tempat beliau ini tempat makom ini membacakan doa-doa berupa yasin dan tahlil ya setiap malam jumat dan setiap tanggal satu suruh pasti banyak sekali orang yang masyarakat sekitar sini yang mendatangi tempat ini berbuat bersama di sekelilingnya makom sini ya dan dikirim kanannya tempat makom beliau ini banyak jenis tanaman ini seperti bunga pohon mangga pohon pepaya rambutan kelengkeng macam-macam ini jenisnya ya tapi yang datang kesini tidak tahu pasti tentang soal masalah silsilahnya beliau yang dimakom bukan disini ya pasti pendapatnya beda-beda ini kalau orang mengatakan ini merupakan makomnya Mbak Gijing ya Mbak Gijing itu jadi yang sesepuh yang ada di daerah Lumers ini ya yang sudah dimakomkan ratusan tahun lamanya sudah berabad-abad ini kalau zaman waktu aku masih kecil biasanya di tanggal satu surau itu mengadakan tahlil yasin disini ini buarang satu desa ngumpul di tempat makom beliau ini ya memberikan doa pada beliau itu setiap tanggal satu surau dulunya tapi sekarang setiap malam Jumat banyak sekali yang datang ke tempat lokasi ini memberikan doa kepada Mbak Gijing ini ya dan makom lokasi tempat ini sudah dibentuk bangunan modal jungkup begini ya jadi ada tangga naiknya terus di samping kanan kiri dikasih pagar sampingnya makom menurut cerita sejarahnya masyarakat sini zaman dulu tahun 1959 itu pernah terjadi banjir bandang tapi air yang mengalir ke tempat lokasi ini membelah jadi dua ini gak menerjang tempat lokasi makom ini dan letaknya makom ini dikelilingi oleh sungai dua sungai yang mengalir dari arah grape kresek ini mengalir ke sini terus turun ke bawah menuju kerangkeng mengarah ke Bengawan Madiun jadi daerah ini dinamakan daerah pulau soalnya dikelilingi oleh dua sungai yang mengalir ini ini lor buahnya kelengkeng lumayan banyak ini ya buahnya ya yang belum dipetik ini merupakan jenis kelengkeng merah yang isinya kecil-kecil tapi buahnya tebal-tebal ini ini kalau dimakan rasanya manis sekali ini enak banget pertemuan kita kali ini saya akhiri sampai sini dulu mudah-mudahan atas tayangan video kami kali ini bisa menjadikan hiburan bagi kalian semuanya dan keluarga kalian semuanya dan atas adanya sejarah makom ini bisa kita jadikan sejarah bagi generasi penerus kita nantinya semoga atas tayangan videoku ini bisa bermanfaat pula bagi kalian semuanya tak lupa salamku buat kalian semuanya ya semoga kita semuanya selalu dalam keadaan baik dalam badan sehat dan kita semuanya senantiasa mudah-mudahan selalu dalam hundungan Allah s.w.t amin saya akhiri sampai sini dulu dalam penayangan video saya kali ini dan saya mohon pamit kita sampaikan pada kalian semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati